selamat menikmati masih diberikan begitu banyak dan bermacam-macam nikmat yang hari ini salah satu nikmat yang kita dapatkan adalah bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar pertama-tama tentunya juga selawat dan salam kepada panutan kita, tuntunan kita suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau dan pengikut beliau sampai di hari akhir nanti Ananda disini Ustazah Nina mohon maaf karena tidak dapat melaksanakan pembelajaran dengan JUM ini merupakan rekaman tapi tidak mengurangi dari nilai pembelajaran kita yaitu kita lanjutkan pokok bahasan kita sesuai dengan yang sudah kita rencanakan adalah kita melihat beberapa contoh soal mengenai hukum Newton kita mulai dari yang pertama, kedua, dan ketiga tapi sebelumnya Ustazah Nina ingatkan kembali kita bahwa sudah memahami InsyaAllah Antuna semuanya sudah dalam keadaan mengulang-ulang pelajaran yaitu hukum pertama Newton itu kita kenal dengan hukum kelembaman yaitu Sigma F sama dengan 0 dalam hal ini belum ada percepatannya nah yang berikutnya adalah hukum Newton yang kedua yaitu percepatan pada sebuah benda sebanding dengan resultan gaya bekerja pada benda tersebut dan secara matematika kita lihat disini adalah Sigma F sama dengan masa kali percepatan dengan satuan F adalah Newton kemudian M dalam hal ini adalah masa yaitu kilogram kemudian A percepatan yaitu satuannya meter per sekon kuadrat makanya disini kamu Antuna lihat semuanya 1 Newton sama dengan 1 kilogram kali meter per sekon kuadrat atau boleh juga kita tuliskan meter dikali sekon minus 2 yang berikutnya saya ingatkan kembali yaitu hukum Newton yang ketiga yaitu aksi sama dengan reaksi yang gayanya sama tetapi arahnya berlawanan ini kita lihat contoh gambarnya bahwa M1 akan memberikan gaya F21 maka M2 juga akan memberikan gaya 12 dengan catatan arahnya berlawanan nah bagaimana ini di dalam penerapannya di dalam rumus sebelumnya Ustazah ingatkan kembali kemarin juga sudah kita lihat beberapa contoh di dalam kehidupan sehari-hari aplikasi dari hukum Newton 1 2 dan 3 nah disini sebelum Ustazah sampaikan beberapa contoh soal nanti Ustazah akan berikan tugas karena kita sudah satu bab sudah selesaikan yaitu bab hukum Newton tentang gerak ya bagaimana soalnya nanti akan Ustazah share saja ke grup dan Ustazah beri waktu satu minggu jadi insyaallah hari ini hari Rabu maka insyaallah Rabu depan sebelum pembelajaran atau sebelum jadual SMA yaitu jam 10 Antuna sudah kirimkan ke Ustazah Nina ke grup saja boleh ke grup kelas boleh mau langsung ke Ustazah Nina juga boleh ya tidak banyak banyak insyaallah antara 2 sampai 3 soal nah kita lanjutkan seperti yang Ustazah Nina sampaikan tadi yang kita sudah rencanakan hari ini Ustazah akan mengajak semua Antuna untuk membahas beberapa soal-soal kita mulai dari soal yang pertama ya insyaallah mudah dilihat disini ada dari ujian nasional ini diambil kebetulan waktu apa istilahnya 2 tahun belakangan ini saja yang tidak ada ujian nasional jadi Ustazah Nina ambil dari ujian nasional yaitu seperti ini soalnya ya Dari gambar ini apa yang dapat kita lihat sesuai dengan soalnya Ada sebuah sistem benda yang terdiri atas balok A dan B Jadi disini ada dua balok, balok A dan balok B dengan masa masing-masing Balok A 2 kg, balok B 3 kg ditarik oleh gaya F10 N Nah pertanyaannya berapa percepatan dari sistem ini Atau berapa percepatan dari balok A dan B dengan seandainya kita beri gaya 10 N Dengan catatan disini lantai licin Kenapa ustazah harus kita pahami lantai licin Karena kalau nanti dia ada gesekan maka nanti tentunya ada persamaan khususnya lagi Nanti setelah ini insya Allah akan kita pahami gaya gesek dan sebagainya Nah kemudian tadi ini diketahui Apa yang ditanya Percepatan sistem Percepatan Maka ditanya adalah A Atau Percepatan Jawab atau penyelesaiannya Nah seperti yang ustazah Nina ingatkan kembali Untuk menjawab soalan kita Maka Antuna harus tuliskan rumusnya dulu Tadi ini sudah kita ada kebetulan soalnya sudah langsung diketahui Kemudian ditanya Nah untuk menjawab Kita buat dulu persamaannya Kenapa Karena Agar kita tahu Apa yang sudah diketahui Dan apa yang belum diketahui Ini Kalau kita sudah bisa menuliskan Rumus dari apa yang ditanya Itu insya Allah Sudah 75% Sudah terselesaikan ini persoalan kita Jadi oke Disini Kalau zoom enak ya Kita bisa interaktif ya Tapi disini tidak memungkinkan Jadi kira-kira ini Kemana ini arahnya ini Hukum Newton yang keberapa Ya ustazah Nina yakin Sudah ada yang menjawab ya Yaitu hukum Newton yang kedua Apa itu tadi Sigma F Sama dengan M kali A Nah kemudian Disini yang ditanya adalah A Maka persamaan menjadi Sigma F Per M Nah disini Sigma artinya Kalau ada dua gaya yang bekerja Tapi disini Ternyata cuman Satu gaya Tapi Disini Ada Sistem yang Dalam hal ini Masanya Lebih dari Satu Yaitu sistemnya Ada balok A Dan balok B Apa yang terjadi Apa yang terjadi Maka Ini Menjadi Ustazah Nina tuliskan lagi F Per M1 Tambah M2 Nah Kita lihat sama-sama Sudah tersedia KF Sudah Ya Ini tadi ya nak ya 10 Newton Kemudian Kemudian bagaimana M nya M1 M2 Juga sudah tersedia Dari sistem Yaitu balok A Dan balok B Boleh Antuna buat disini M A Disini M B Boleh M1 M2 Juga boleh Tidak jadi masalah Nah kita masukkan Nak persamaannya F nya 10 Per Ya sebelumnya Tadi kita Terlupa Kita lihat Satuannya Apakah ini sudah Pasangan dari Satuan Antara Newton Dalam hal ini Gaya Masa Dan percepatan Ternyata kita lihat Gaya Itu satuannya Newton Kemudian masa Satuannya Kilogram Jadi sudah Sudah pasangannya Jadi tidak ada yang Dikonversi Atau tidak ada yang Dirubah Maka M A 2 Tambah 3 Sama dengan 10 Per 5 Jadi Percepatan Yang terjadi Pada sistem Yang terdiri Dari 2 Balok A Dan B Yang diberi Gaya 10 Newton Sama dengan 2 Meter Per Sekon Kuadrat Masya Allah Jadi Insya Allah Antuna Akan Faham Ini nanti Soalnya Kemudian Ditanya Percepatan Rumbusnya Dan seterusnya Maka Percepatan Yang terjadi Pada sistem Adalah 2 Meter Per Sekon Jadi Insya Allah Paham ya Sayang ya Nah Yang berikutnya Contoh Yang berikutnya Ini Kita Coba Dulu Yang berikutnya Adalah Hukum Newton Yang Pertama Coba Hukum Newton Yang pertama Apa tadi Nah Bahwa Benda Akan Tetap Diam Selagi Tidak ada Gaya Yang Bekerja Padanya Atau Benda Akan Tetap Bergerak Juga Selagi Tidak ada Gaya Yang Bekerja Padanya Atau Yang kita Kenal Dengan Hukum Kelembaman Nah Disini Bisa juga Nanti Digabung Dengan Digabung Dengan Rumus Kecepatan Atau Rumus Jarak Yang Sudah Antuna Pahami Yang sudah Antuna Terima Di Semester Yang Sudah Lewat Ya Ini Kita Ambil Saja Dari Contoh Soal Yang Ada Di Atau Yang Sudah Usajah Nina Share Kita Lihat Ya Bentar Tuna Yeah ya jadi disini Antuna bisa lihat contoh soal ya sengaja ustazah Nina ambil dari contoh soal yang nanti juga ini insyaallah akan ustazah Nina ini kan apa namanya share nah disini bila resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan nol maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah jadi ini soalan konsep soalan konsep apa yang terjadi disini kita lihat mohon maaf ada ini sedikit ini musnya ya mesti saya jainin percepatannya selalu tetap meski waktunya berubah-ubah kecepatannya selalu berubah-ubah meski waktunya tetap dan seterusnya nah disini pembahasannya konsep dari hukum Newton yang pertama yaitu adalah sigma F sama dengan nol artinya selagi belum ada gaya yang bekerja pada sebuah benda baik benda tadi diam atau benda tadi bergerak lurus maka akan kecepatannya tetap atau kalau dia bergerak dia akan mempunyai kecepatan yang tetap seperti itu ya kalau diam dia tetap akan diam nah dengan jawaban dengan pembahasan seperti ini kita lihat jawabannya itu adalah A jadi kecepatan selalu tetap meski waktunya berubah-ubah paham ya insyaallah mudah dipahami nah yang berikutnya adalah sebuah benda yang semula diam bergerak dengan percepatan tetap selama 10 sekon jika jarak yang ditempuh 50 meter dan masa benda 5 kilogram maka besar gaya yang bekerja adalah nah disini ini yang tadi Usajah Nina katakan Antuna tidak boleh lupa rumus tentang gerak yang dipelajari di semester yang sudah lewat atau semester 1 kenapa ada hubungannya untuk menyelesaikan persoalan yang di atas ini nah bagaimana kita lihat dulu nih S sama dengan setengah AT kuadrat nah timbul pertanyaan Usajah Nina kenapa ya kok ini yang dipakai harusnya kan S itu ada V0 nya V0 V0 kali T tambah setengah AT kuadrat atau misalnya Usajah ini kan tuliskan sedikit biasanya kan seperti ini S sama dengan V0 kali T tambah kurang setengah AT masih ingat apa arti tambah kurang nak tambah kalau dia percepatan kurang kalau dia perlambatan ya seperti ini nah kembali lagi kita ke soal ya nah sementara ini kenapa S sama dengan hanya setengah AT kuadrat ya ini mohon maaf tadi Sajah Nina tunjukkan sekali lagi sayang biar Antuna paham ya ini ya rumusnya harusnya ini rumusnya setengah S sama dengan V0 T tambah seterusnya tapi di soalan kita ini jawabannya kenapa tinggal setengah AT kuadrat nah kita lihat kemari benda yang semula diam nah diam disini nak ya diam disini itu artinya dia belum mempunyai kecepatan atau V0 nya sama dengan 0 ya jadi seperti yang Ustazah katakan tadi maka kita buat diketahui dulu jadi diketahui V0 karena diam sama dengan 0 nah kembali lagi ke rumus kita tadi ya jarak yang ditempu 50 meter maka S 50 meter T 10 sekon kemudian masanya 5 kilogram ditanya adalah F nah bagaimana menyelesaikannya rumus F itu adalah M kali A ya jadi Ustazah Nina kembali ingatkan jadi di dalam menjawab apa yang ditanya tadi ditanyakan F maka kita tulis nak dulu rumus F sama dengan M kali A disini M sudah tersedia A nya belum nah A ini harus kita cari dari mana dari itulah yang tadi rumus S sama dengan setengah A T kuadrat tadi kenapa tidak ada V0 kali T nya karena benda mula-mula diam oke lanjut kita lanjutkan pembahasannya nah jadi dapatlah A dari rumus ini S nya mohon maaf disini S nya kok tiba-tiba jadi 100 sementara S nya kan jarak tempuhnya 50 ya kan ya sudah bolehlah kita kita ganti lah ini misalnya 100 ya jadi S nya 100 100 sama dengan setengah A T kuadrat maka ini didapat lebih kurang seperti ini atau kalau Antuna mau tetap 50 boleh ya kita lihat tadi kita masukkan rumusnya untuk mencari A S nya 50 sama dengan setengah A nya ditanya T nya tadi berapa nak T nya 10 sekon ya T 10 sekon maka 10 kuadrat sampai disini bisa dipahami ya nah kita lanjutkan matematikanya ini ini boleh acara pertama boleh Antuna ini kalikan silang jadi 100 sama dengan A kali 10 kuadrat 100 ya nah maka A sama dengan 100 per 100 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat atau kalau misalnya Antuna Ustazah jangan seperti ini boleh kita lihat 50 sama dengan boleh Antuna kalikan ini setengah kali berapa sayang setengah kali 10 kuadrat dari 100 ya A kali 50 jadi A sama dengan 50 per 50 jadi tidak jadi masalah nilainya tetap 1 meter per sekon yang mana Antuna rasa mudah dipahami ya oke berikutnya kita lihat jadi ada ada namanya juga hukum Newton tentang gerak jadi kita tidak boleh terlepas dari yang namanya persamaan tentang gerak ya oke nah berikutnya adalah ya sebuah truk dengan masa 2 kilogram melaju dengan kecepatan 36 kilometer per jam kemudian menabrak sebuah pohon dan berhenti dalam waktu 0,1 sekon gaya rata-rata pada truk selama berlangsung tabrakan adalah nah ini di dalam kehidupan nyata ya jadi ada kejadian nih truk dengan masa sekian melaju dengan kecepatan sekian kemudian nabrak apa yang terjadi jadi dalam tabrakan itu terjadi proses fisika tapi nanti kalau Antuna misalnya kebetulan melihat tabrakan janganpul Antuna sibuk menghitung ini berapa masa ini berapa dan sebagainya tidak pula seperti itu ya kalau memang memungkinkan tolong yang mengalami kecelakaan nah tapi Antuna harus pahami bahwa di dalam kejadian tersebut bisa kita terangkan secara fisika nah apa yang ditanya disini gaya rata-rata truk selama berlangsung tabrakan antara truk dengan pohon mudah-mudahan tidak ada korban oke nah berikutnya inilah dia pembahasannya nah seperti tadi yang saya Nina katakan dalam kita mengerjakan soalan fisika itu masanya harus yang sejenis yang sesuai atau temannya ini kecepatan 36 km per jam tidak mau dia kita harus ganti dulu dalam meter per sekon kemudian ini waktu sudah dalam sekon itu oke sudah oke bisa ya nah disini diingatkan kembali bagaimana mengkonversi satuan kecepatan kilometer per jam menjadi meter per sekon jadi disini nak kilometer menjadi meter seribu kemudian jam ke dalam sekon 3600 terakhir didapatlah nilainya 10 meter per sekon nah yang berikutnya berapa kecepatan terakhir 0 kenapa berhenti kan tadi setelah nabrak kan dia berhenti ya dalam waktu 0,1 sekon nah ditanya F nah apa yang terjadi disini sama seperti tadi tetap kita cari rumus F dulu kita tuliskan dulu rumus F F sama dengan M kali A nah M kali A M nya sudah diketahui tinggal kita mau mencari A dari mana mencari A tidak lagi rumus yang seperti tadi dari S kenapa ya Ustazah karena yang diketahui ini kecepatan awal dan kecepatan akhir nah ini kecepatan awal kecepatan akhir kecepatan awal 10 meter per sekon kecepatan akhir 0 kenapa karena berhenti dan seterusnya nah ayo disini kenapa tanda negatif ya paham ya Alhamdulillah masih ingat disini terjadi perlambatan kenapa perlambatan ayo konsepnya gimana itu kenapa terperlambatan karena dari bergerak menjadi ber berhenti Masya Allah ya Alhamdulillah kalau ada yang jawab seperti itu nah jadi disini negatif karena perlambatan hitungannya secara matematika adalah 100 ini dari mana datangnya bolehlah Antuna ini kan ya coba-coba lagi nah ini kabat aku biasanya ini yang sederhana ya A 100 meter per sekon salah ini ya ayo dimana salahnya ya A itu satuannya harus meter per sekon kuadrat bagus nah terakhir apa yang ditanya tadi F F sama dengan M kali A M nya 2000 A nya 100 jadi didapatlah 200 ribu Newton inilah gaya yang diberikan sewaktu terjadi tabrakan antara truk dengan dengan apa sayang tadi dengan pohon itu sebabnya kan sangat relatif besar ya gayanya tadi itu apa yang terjadi kalau pohonnya sudah besar atau pohonnya kokoh apa yang terjadi si truk lah apa yang terjadi dengan truk ya penyot ya kan wawawalam mudah-mudahan tidak ada korban yang terjadi dan seterusnya dan seterusnya jadi disini Ustaz Janina saya harapkan Antuna pahami dengan baik contoh atau penggunaan dari rumus gaya dalam atau hukum Newton di dalam gerak yang kita kenal dengan hukum Newton pertama dan hukum Newton kedua selanjutnya yang ketiga nah yang ketiga mana ini contohnya Ustazah yang ketiga oke sama-sama kita ini kan coba kita diskusikan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sangat sederhana Antuna coba nanti setelah melihat pembelajaran kita ini Antuna coba dorong sekuat-kuatnya dinding kamar Antuna atau dinding di rumah Antuna apa yang terjadi Masya Allah Ustazah sampai keluar keringat anak tapi tetap juga tidak bergerak temboknya nah itu artinya apa Antuna itu berkeringat artinya Antuna mengeluarkan apa mengeluarkan gaya mengeluarkan gaya tapi apa yang terjadi dilawan sama si dilawan sama si dinding nah tidak ada yang terjadi tidak roboh dindingnya artinya apa gaya yang diberikan sama dengan gaya yang Antuna berikan itulah dia aksi sama dengan minus reaksi sehingga tidak ada terjadi kerusakan tembok nah sekarang temboknya kita ganti dengan misalnya inilah karton dinding karton dindingnya terbuat dari karton apa yang terjadi kalau Antuna dorong dinding tadi bisa jadi dindingnya robek yang terbuat dari karton tadi atau rusak lah minimal nah artinya apa disitu tidak lagi gaya aksi sama dengan gaya reaksi kenapa karena sudah ada mohon maaf yang bahasa sederhana terkalahkan siapa yang terkalahkan dinding yang terbuat dari karton ya jadi insyaallah dengan kita membahas contoh-contoh soal hari ini Antuna sudah paham hukum Newton tentang gerak insyaallah pertemuan kita yang berikutnya kita sudah masuk ke pokok bahasan yang berikut yaitu gaya gravitasi ya jadi alhamdulillah kita akhiri pertemuan kita ini dengan hamdallah alhamdulillah kemudian sama-sama kita baca masing-masing doa kaparatul majelis ya subhanakallahumma wa bihamdik ash'alu an la ilha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati